Selamat berjumpa dengan senang cerita Dalam kisah lagu dan cerita Mari kita dengarkan, mari kita nikmati Selamat berjumpa dengan senang cerita Adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali dengan senang cerita Sekarang, mari kita dengarkan bersama sebuah kisah yang bagus sekali Judulnya ialah Anjani, Gadis Bercadar Aku tidak ingin anak ini menjadi saingan anakku dalam hal apapun Karena itu, masukkan bayi ini ke dalam keranjang Lalu hanyakan ia disini Dan katakan kepada raja Bahwa bayinya telah meninggal dan dimakamkan bersama permaisuri Yang telah kuracun itu Cepat, sebelum raja kembali ke istana Dengan dibuangnya anak ini Maka anakku Putri Mayang akan mewariskan tahta kerajaan Seorang bayi dibuang ke sungai Dihanyukan dalam keranjang Untuklah diselamatkan seorang ibu Dirawatnya dan diberi nama Anjani Setelah ibunya meninggal dunia Anjani menjadi dayang istana Yang selalu hidup menjerita Karena dibenci ratu dan putri raja Suatu ketika wajahnya janjian Disiram air panas oleh tanputri Lalu berimak-merimak sebuah cara Carilah dia sebagai gadis bercanda Seorang bayi dibuang ke sungai Dihanyutkan dalam keranjang Untunglah diselamatkan seorang ibu Dirawatnya dan diberi nama Anjani Setelah ibunya meninggal dunia Anjani menjadi dayang istana Yang selalu hidup menjerita Karena dibenci ratu dan putri raja Suatu ketika wajahnya janjian Disiram air panas oleh tanputri Lalu berimak-merimak sebuah cara Jadilah ia sebagai gadis bercanda Anjani 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 Kemarilah nak Iya bu Saya datang Ada apa bu Apa yang kau kerjakan sejak tadi Anjani Anjani baru saja selesai mencuci pakaian bu Oh iya Apakah ibu sudah agak sembuh Anjani Iya bu Kau memang anak yang rajin Ibu rasa sebentar lagi Ibu akan pergi meninggalkan Tidak bu Jangan katakan hal itu Kemarilah Mendekatlah pada ibu Dengar Anjani Sebelum ibu mati Ibu ingin menceritakan siapa dirimu sebenarnya Maksud ibu Kau harus tahu Bahwa sebenarnya Kau bukan anak kandung ibu Saya bukan Anak ibu Iya Benar Ibu menemukan dirimu menangis Dalam sebuah keranjang Yang dihanyutkan di sungai belakang rumah kita Sayang ibu tidak tahu Siapa orang tuamu Namun ibu menduga Bahwa kau anak seorang bangsawan Anak seorang bangsawan Iya Karena keranjang yang dipergunakan Untuk menghanutkan dirimu ketika bayi Bagus sekali buatannya Hanya seorang kaya yang memiliki keranjang itu Tapi Mengapa Anjani dibuang bu Mengenai hal itu Ibu tidak tahu Namun pesan ibu Nanti setelah ibu tiada Bekerjalah di sana Sambil menyelidiki Asal usul Tidak Ibu tidak akan mati Anjani akan tetap tinggal di sini Untuk merawat ibu Jangan berlaku bodoh Anjani Turuti saja Nasihat ibu 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 tidak boleh mati Anjani akan memanggil tabib Untuk mengobati ibu ya Biaya pengobatan sangat mahal Anakku Kita tidak mungkin Mampu membayarnya Lagipula Kini telah terlampak Ibu Ibu Jangan Jangan katakan hal itu lagi ibu Berat hati ibu Untuk meninggalkanmu Karena ibu sangat mencintaimu Anjani Seperti ibu mencintai Anak ibu sendiri Anjani juga mencintai ibu Jaga diri Bu baik-baik Anjani Semoga Kau menemukan Orang Tuamu Kembali Ibu Ibu Jangan tinggalkan Anjani Ibu 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 Adik-adik Betapa sedih hati Anjani Setelah kematian ibunya tercinta Kini hidupnya Sebatang kara Namun Ia berjanji Untuk mematuhi pesan ibunya yang terakhir Yaitu Bekerja di istana Sambil mencari orang tuanya Kini Ia menjadi dayang istana Yang mengurusi kebutuhan sang putri Anjani Apakah kamarku sudah dibersihkan? Sudah Tuan Putri Bahang Kulihat masih berantakan Apakah kau sudah bosan kerja di sini ha? Oh Tidak Maafkan hamba Tuan Putri Tapi Jika Tuan Putri mengizinkan Hamba akan membersihkannya kembali Apa? Tidak perlu Apa kau pikir kerjamu setiap hari hanya membersihkan kamarku saja? Ayo Cepat Setrika gaunku ini Baik Tuan Putri Oh ya Jangan lupa Bawakan air panas untuk Sri Ratu Daulat Tuan Putri Bu Mayang benci sekali kepada Anjani Mengapa anakku? Habis Semua orang di istana ini selalu mengatakan Bahwa Anjani lebih cantik dariku Dan kata mereka Ia pun pantas menjadi Putri Raja Tidak mungkin anakku Anjani hanyalah seorang dayang istana Mana boleh disamakan dengan seorang Putri Ibu Ibu harus marahi dia Hukum dia Kita lihat saja nanti Aku akan memberinya pelajaran Supaya ia tidak lagi menyusahkanmu Mayang Masuklah Selamat malam Sri Ratu Selamat malam Tuan Putri Anjani Akhir-akhir ini kulihat kau semakin berani melawan perintah anakku Oh Hamba tidak berani Sri Ratu Betulkah begitu Mayang? Bohong Dia dusta Bu Dia dusta Mayang Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan Benar Sebaiknya Kau rasakan sendiri air panas yang kau bawa ini Tuan Putri kau sebuah kejam Mengapa kau sehingga melakukan semua ini kepadaku? Pasal aku Berani kau berkata seperti itu kepada anakku Cepat pergi dari kamar ini Ayo cepat Cepat Anjani pergi Ibu Kini wajah Anjani menjadi cacat Bu Ibu pintar sekali Semua ini demi kebahagiaanmu Mayang Dan Anjani takkan pernah lagi bermimpi sebagai Putri Raja Benar Ibu Mengapa nasibku harus seperti ini? Kalau tidak mengingat pesanmu yang terakhir Tentu aku sudah pergi dari sini Kejam sekali Tuan Putri itu Bu Hanya karena semua orang di istana ini menyukai aku Ya Tengah berbuat seperti itu Sakit Sakit Bu Dan Wajahku Wajahku menjadi rusak Tidak Tidak Jangan menangis anakku Tabahlah dalam menghadapi segala cobaan Siapakah kau? Aku adalah peri pelindungmu Tapi kini Wajahku telah menjadi cacat Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Aku akan mencoba menolongmu Anjani Sekarang Pakailah ini untuk menutupi wajahmu Oh Sebuah cadar Terima kasih peri Ingatlah anakku Jangan bersedih lagi Ku doakan Semoga kau dapat bertemu kembali dengan orang tuamu Oh Ia menghilang Sebaiknya Ku pakai cadar ini Aneh Setelah ku pakai cadar ini Rasa sakit pada wajahku menghilang Terima kasih peri yang baik hati Maka Sejak saat itu Dipakainya cadar pemberian sang peri Dan Anjani menjadi terhibur hatinya Karena tidak seorang pun tahu Kalau wajahnya kini menjadi cacat Sehingga Orang-orang menyebutnya Sebagai gadis bercadar Lebih baik kalau kau bercadar seperti ini Anjani Sehingga aku tidak cicik melihat wajahmu Iya Tuan Putri Hei Anjani Menurutmu Apa gaun ini cocok untukku? Bagus sekali gaun berwarna biru ini Tuan Putri Tapi Apakah malam ini akan ada pesta? Oh Kau belum tahu Kalau Pangeran Fajar akan datang malam ini Pangeran Fajar? Iya Sejak kecil kami telah ditunangkan Tadinya Akan ditunangkan dengan kakakku Tapi ya Ia telah meninggal Bersama ibunya Permaisuri yang terdahulu Maksud Tuan Putri Kakak Tiri? Benar Dan kau tahu Ayahku Dan ayah Pangeran Fajar Bersahabat Dan mereka telah sepakat Untuk menjodohkan anaknya Oh iya Kabarnya Pangeran Fajar itu tampan Iya memang Pandai dan berbudi Iya tentu saja Jika tidak Aku tidak mungkin menerimanya sebagai suamiku Ah Anakku Kau sungguh cantik malam ini Selamat malam Sri Ratu Ibu Apakah Pangeran Fajar sudah datang bu? Oh iya Tadi Yang utusannya datang Ia mengatakan bahwa hari ini Pangeran belum bisa datang Ah Karena masih ada hal-hal yang harus diselesaikan Ah ibu Mengapa harus begitu? Kau harus mengerti Mayang Pangeran Fajar adalah seorang putra mahkota Yang sebentar lagi akan naik tahta menjadi raja Tentu ia harus belajar mengurusi masalah negara Tapi ibu Aku sudah berdandan secantik ini Sudahlah Mayang Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan datang berkunjung ke sini Hah Kalau kau masih penasaran Tanyakan saja secara langsung kepada utusannya Seorang kakek bongkok Kebetulan ia sedang menunggumu di luar Aku tidak sudi menemui kakek bongkok itu Anjani Kau saja yang menjumpainya Katakan Aku sedang tidak enak badan Dan tanyakan Kalau-kalau ada pesan dari Pangeran Ah daulah Tuan Putri Ah maaf Kat Tuan Putri sedang kurang enak badan Jadi Iya 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 Aku sudah tahu nak Ia tidak dapat menemuiku Jika ada pesan dari Pangeran Katakanlah kepada saya Nanti akan saya sampaikan Tidak Tidak ada Oh iya Anak ini siapa? Saya adalah seorang dayang kek Nama saya Anjani Dayang Ah Tidak mungkin Nampaknya kau bukan gadis biasa Pasti keturunan bangsawan Bangsawan? Iya Saya tidak pernah bermimpi setinggi itu kek Ah benar nah Oh iya Mengapa kamu memakai cadar? Kakek yakin Wajahmu cantik bukan? Aku Memang harus memakainya Karena Sudahlah kek Jangan kita bicarakan lagi hal itu Iya iya Sudahlah Kakek tidak akan memaksanya Oh Baginda Memanggil seluruh keluarga istana Oh Apa yang terjadi? Iya Akhir-akhir ini Penyakit Baginda sering kambuh Dan Penyakitnya itu menjadi semakin parah Jika tidak segera disembuhkan Mungkin Baginda Akan meninggal dunia Apakah Penyakit Baginda itu Tidak bisa disembuhkan? Menurut Tabib Dan seorang peramal Penyakit Baginda dapat disembuhkan Bila beliau menunum tiga tetes darah Dari salah seorang putrinya kek Salah seorang putrinya Iya Aneh Bukankah Putri Baginda hanya satu Yaitu Putri Mayang Benar Putri Mayang Malah telah memberikan tiga tetes darahnya Tapi Tetap tidak berhasil kek Oh Kasian Baginda Entahlah Mengapa Aku begitu mengkhawatirkannya Iya Sungguh baik hatimu nak Padahal Putri Mayang Anaknya sendiri Tidak khawatir sedikit pun Melihat keadaan ayahnya Dan Aku pun Merasa begitu dekat dengannya kek Tentu saja Anjani Karena beliau adalah ayahmu Oh Ayahku Tidak mungkin Percayalah Bukankah aku Tidak pernah Mendustayamu Iya Benar Tapi Jangan ragu-ragu lagi Anjani Cepatlah temui dia Berikan tiga tetes darahmu Kepada raja Benar nak Tidak mungkin Pri itu berbohong Dan kau pun dapat Membuktikannya Jika raja sembuh Setelah meminum darahmu Berarti kau Betul-betul putrinya Tapi apakah mungkin Kalau aku seorang putri raja Sudah tidak ada waktu lagi Untuk menerangkan semuanya itu Anjani Ingatlah Kesembuhan dan keselamatan raja Kini berada di tanganmu Ya Ayolah Ayolah nak Anjani Baiklah Anakku Istriku Aku rasa Ajalku kini telah dekat Jangan berkata begitu Kanda Mayan Anakku satu-satunya Tidak dapat Menyembuhkan penyakitku Dengan darahnya Maafkan Mayang Ayah Sudahlah Anakku Kau tidak bersalah Ayah yang sudah Terlalu tua Sehingga sering Sakit-sakitan Seandainya putriku Yang pertama Masih hidup Yang sudah mati Janganlah disinggung lagi Kanda Terimalah salam Hormat hamba Baginda Ratu Dan Tuan Putri Iya Terimalah juga Hormat hamba Baginda Utusan dari Pangeran Fajar Anjani Apa yang kau lakukan disini Benar Kau tidak berhak Menemui Baginda Raja Oh Maafkan Hamba yang telah lancang Memasuki kamar ini Kalau begitu Cepatlah keluar dari sini Sebelum ku panggil pengawal Untuk mengusirmu Hamba tidak akan pergi Sebelum dapat Menyembuhkan penyakit Baginda Hah Jangankan kau Anjani Hanya seorang dayang Tabib Istana pun tidak Sanggup mengobati penyakit Raja Sudahlah Istriku Oh iya Siapakah kau Gadis bercadar Hamba adalah Anjani Salah seorang dayang Istana Oh iya iya Tadi katamu Kau ingin menyembuhkan penyakitku Benarkah itu? Benar Baginda Hamba akan berusaha mencobanya Oh iya Baiklah Aku ingin melihat Bagaimana caramu menyembuhkan penyakitku ini Jangan percaya kepadanya Ganda Seri Ratu Seri Ratu Sebaiknya Lihat saja Apa yang akan terjadi Anjani Mengapa kau melukai jarimu? Akan Hamba berikan tiga tetes darah Hamba kepada Raja Ah Tidak mungkin Kau bukan anak ayah Minumlah Baginda Apakah mungkin Darahmu mengobati penyakitku? Jangan khawatir Baginda Coba saja Ya Baiklah Baiklah Oh Permimpikkah aku Tubuhku kini terasa segar Aku telah sembuh Terima kasih atas jasamu Anjani Oh Syukurlah Akhirnya Anda sembuh Baginda Tapi Menurut Tabib dan Prama Hanya darah anakku yang dapat mengobati penyakitku ini Hehehe Iya Iya Berarti Anjani adalah Putri Baginda Tidak mungkin Bohong Baginda Benar ayah Ini pasti sihir Aku juga tidak mempercayainya Bukankah putriku hanya seorang Dan yang satu telah meninggal Putri Baginda tidak meninggal Dialah Anjani Yang ketika bayi Dihangitkan ke sungai oleh Sri Ratu Syukurlah ada seorang ibu tua yang menyelamatkannya Oh Siapakah kau? Aku adalah seorang pri Dan aku pun tahu Kalau Sri Ratu pun Membunuh permaisuri yang terdahulu Ketika Baginda sedang meninjau keadaan negeri Benar Ketika aku pulang Yang kudapati hanyalah makam istri dan anakku Oh Ternyata kau adalah putri Lu Anjani Tentu kau sangat menderita selama ini Oh Putriku yang malam Ayah Dimanakah ibu angkatmu Anjani? Ayah sangat berhutang budi kepadanya Ibu Ibu telah meninggal ayah Maafkan ayahmu putriku Kini ayah akan menghukum mati Sri Ratu Yang telah memisahkan kita Ampuni hamba Baginda Jangan ayah Jangan hukum ibu Maafkan segala kesalahan Sri Ratu ayah Bukankah Ia juga ibuku? Baiklah Demi Anjani Aku maafkan segala kesalahanmu Terima kasih Baginda Terima kasih Baginda Terima kasih Anjani Sungguh luhur budimu anakku Bangunlah bu Jangan menyembahku seperti ini Kini sudah saatnya hamba memberitahukan siapa hamba sebenarnya Oh Pangeran Fajar Ya Benar Hambalah Pangeran Fajar Yang menyamar menjadi kakek bongkok Untuk menyelidiki tabiat calon permaisuri hamba Ya Hamba kecewa sekali Ketika tahu tabiat putri mayang Namun Hati hamba sedikit terhibur Melihat putri Anjani yang luhur budim Tidak mungkin Wajahku Kini telah menjadi cacat Maafkan adikmu kak Sudahlah Tidak ada yang perlu dimaafkan dek Anjani Janganlah bersedih Sebaiknya Kau buka saja cadang itu Aku Aku tidak Tidak Bukalah Bukankah kau belum pernah melihat wajahmu Selama kau berjadah Tapi Baiklah Oh Wajahmu tidak cacat putri Kau tetap cantik Benar Cadar itulah yang telah mengobati luka di wajahmu Secara perlahan-lahan Anjani Beri Terima kasih atas segala jasamu Benar Aku pun berterima kasih Karena kau telah mempertemukan aku dengan Anjani putriku Oh iya Nanti malam Kita akan mengadakan pesta Untuk merayakan hari bahagia ini Hahaha Hahaha Seorang bayi dibuang ke sungai Dihanyupkan dalam keranjang Untuklah diselamatkan seorang ibu Dirawatnya dan diberi nama Anjani Setelah ibunya meninggal dunia Anjani menjadi dayang istana Yang selalu hidup menderita Karena dibenci ratu dan putri raja Suatu ketika wajahnya janjian Disiramai berpada oleh tanpuli Lalu berimang-merimang ke wajah Carilah ia sebagai gadis bercadar Begitulah adik-adik Anjani kini hidup berbahagia bersama ayahnya di istana Berkat ketabahan hatinya Dan tak lama kemudian Diadakanlah pesta pernikahan putri Anjani Bersama pangeran Fajar Dengan sangat meriah Nah adik-adik Hingga disini dulu perjumpaan kita Sampai bertemu kembali Pada kisah berikutnya Selamat berpisah Dengan sangat cerita Dalam kisah lagu dan cerita Kita berhasil Jilai kesempatan Sampai jumpa lagi Aduh-adih Jangan lupa Jangan lupa Mati-mati Jangan lupa